Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Iding Roshidin Corner atau IRC. Apa kabar? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Nah, pada video kali ini, saya akan berbicara tentang asal-usul negara atau teori tentang asal-usul negara. Di video sebelumnya kan saya sudah bicara tentang negara, tentang kaitannya dengan negara. Anda bisa dilihat di salah satu video saya ya. Nah, ada beberapa teori tentang asal-usul negara atau terbentuknya negara. Saya hanya akan menyebutkan empat saja ya, empat teori tentang asal-usul negara. Ada yang menyebutkan lima, tapi saya menyebutkan cukup empat saja. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Teori of divine origin. Teori of divine origin. Teori ini menyebutkan bahwa negara itu pada awalnya diciptakan oleh Tuhan, dan yang menjadi penguasanya juga ditunjuk oleh negara. Ini di masa klasik ya, karena itu seorang penguasa itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Jadi kekuasanya luar biasa. Maka semua orang, warga, ya harus taat pada penguasa. Yang umumnya pada masa itu adalah raja ya, the king. Maka kalau sampai ada rakyat yang tidak taat pada raja, pada penguasa, itu dianggap sebagai bentuk durhaka, kedurhakaan. Karena sama dengan durhaka kepada Tuhan. Nah itu, teori of divine origin ya. Yang kedua, the false theory. Nah, teori kekuatan. Nah ini sesuai dengan prinsip adalah, siapa yang kuat? Nah, dialah yang berkuasa. Jadi teori kekuatan itu, ya bahwa dulu masyarakat itu kan saling bertemu, kemudian saling beradu kekuatan, berperang itu ya. Maka siapa yang lebih kuat, dialah yang berkuasa. Dialah yang berhak menguasai. Jadi teori kekuatan itu memang tumpuannya adalah pada kemampuan secara fisik. Nah, maka negara yang unggul dalam peperangan di masa lalu, mereka lah yang menjadi penguasa. Karena mereka lah yang kuat. Jadi, siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Ya, kekuatan itu tentu saja bisa beragam manifestasinya ya. Tapi umumnya kekuatan itu pada kekuatan fisik, persenjataan, kemampuan berperang, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ya, maksud saya, social contract theory. Teori kontrak sosial. Nah, teori kontrak sosial ini atau teori perjanjian sosial, ini kan banyak dipelajar di berbagai teori tentang politik. Ada beberapa tokoh yang terkenal dengan teori kontrak sosial ya. Misalnya ada Thomas Hobbes, ada John Locke, ada Zongzak Russo. Nah, untuk pembahasan dari pemikiran kontrak sosial tiga tokoh ini, nanti akan saya buat di video yang lain ya. Saya hanya akan menjelaskan bahwa negara dalam prinsip teori kontrak sosial itu, itu terbentuk karena adanya perjanjian atau kontrak antara warga negara. Karena apa? Karena state of nature manusia itu, umumnya manusia berada dalam keadaan yang menjurus kepada tidak beraturan ya. Jadi kalau ada, tidak ada orang yang mengatur masyarakat, maka bisa jadi akan chaos. Orang akan berlaku sewenang-wenang. Nah, bisa tadi itu yang kuat akan selalu dominan dan seterusnya. Maka dibuatlah perjanjian di kalangan masyarakat. Nah, misalnya inilah yang menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu, negara itu, mengatur masyarakatnya karena ada perjanjian dari masyarakat itu bahwa mereka memang ingin diatur supaya kehidupannya tertib dan seterusnya ya. Itulah teori kontrak sosial. Kemudian yang keempat adalah historical or evolutionary theory. Teori historis atau evolusioner. Nah, ini teori yang menjelaskan tentang perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Masyarakat itu kan mengalami perkembangan. Dari sisi jumlah, dari sisi aturan, dan sebagainya. Misalnya dari sisi unit terkencil ya. Masyarakat itu pada awalnya misalnya sebuah unit keluarga. Satu keluarga kecil ya. Kerabatan, seterusnya. Tapi kan lama-kelamaan akan semakin bertambah, semakin bertambah ya. Dari keluarga kemudian meningkat menjadi klan ya. Kemudian klan menjadi suku. Kemudian berkembang lagi menjadi masyarakat. Kemudian menjadi negara. Jadi, mengalami perkembangan-perkembangan ya. Ya, dulu misalnya ya semua negara yang sekarang disebut modern pada awalnya hanya sekumpulan masyarakat saja. Ya kan? Amerika yang sekarang modern ya dulunya sekumpulan orang saja. Semua negara semuanya seperti itu. Jadi, mengalami perkembangan-perkembangan. Sehingga pada akhirnya menjadi sebuah negara. Nah, itulah empat teori tentang asal-usul negara. Saya udang lagi satu ya. Yang pertama, teori of divine origin. Jadi, teori asal-usul ketuhanan. Yang kedua, the false theory. Kemudian yang ketiga, social construct theory. Social construct theory. Dan yang keempat, historical or evolutionary theory. Bisa dipahami ya? Baik, kalau bisa dipahami. Saya kira untuk penjelasan tentang teori asal-usul negara. Saya cuba sekian. Kita lanjutkan di video berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali. Terima kasih telah menonton.